Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Ide Supermura Di video kali ini saya akan memberikan bagaimana cara memunculkan fitur terbaru dari tiktok ya Nah fitur ini baru rilis ya teman-teman Ini bisa memutar video orang lebih cepat, lebih lambat, lebih slow Dan pokoknya sesuai selera kalian ya Bisa di slow-mo dan bisa dipercepat dan bisa lebih cepat lagi gitu ya Nah penaksaran gimana, fiturnya seperti apa Kalian bisa simak video ini sampai selesai ya Jangan di skip dan kalian tonton sampai selesai biar paham Oke, nah disini fiturnya seperti ini teman-teman Kita buka tiktoknya Tiktoknya itu seperti ini Kita klik tiktok Nah disini ada video teman-teman Nah disini aku mau mutar video kakak ini Sampai segini teman-teman Nah disini ada kecepatan ya Kecepatan kosong titik lima kali Sampai dua kali ya teman-teman Nah caranya kalian tinggal klik seperti ini Nah ini akan memutar cepat ya Kalau kalian tidak ingin memutar lama-lama Kalian juga bisa memutarnya lebih lambat seperti ini Ini seperti slow-mo ya Nah ini nanti suaranya mengikuti ya Tuh suaranya lucu teman-teman Nah jadi untuk membalikannya tinggal ini tinggal gini ya Nah seperti ini sudah kembali lagi Oke disini kita cari lagi yang bisa kita Yaitu Nah caranya itu sangat simple banget teman-teman Nah biasanya kalau pakai musik doang Tidak bisa di slow-mo ya teman-teman Yang bisa di slow-mo atau di cepatan itu Yang ada suara Suara itunya ya Orangnya ya seperti ini Ya ini muncul Nah disini juga ada Fitur baru lagi teman-teman Untuk menonton jernih ya Jadi tidak ada seperti lag dan seperti ini Caranya seperti ini Kita mode bersih Nah seperti ini mode bersih itu seperti ini ya Nah cakep banget kan Nah disini Cara untuk memunculkan fitur tadi Caranya seperti ini teman-teman Kalian tinggal update Yaitu tiktok kalian Yang ada di google playstore Nah disini kita klik Kita cek versinya Kalian bisa update Atau perbarui versi 28.4.5 Di update atau diperbarui Pada tanggal 27 Februari ya Nah seperti ini teman-teman Kalian tinggal perbarui saja ya Kalian juga bisa membeli Dalam aplikasi ini ya Oke Nah Caranya sangat mudah banget teman-teman Nah kalau kita sudah update Nanti otomatis akan muncul sendiri ya Itunya Apanya Fitur barunya tadi Oke sampai disini Semoga bermanfaat Semoga bermanfaat Terima kasih Terima kasih